Banjir luapan sungai Petung atau Badean merusak pipa saluran air bersih yang berada di desa Pakis kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pipa saluran air bersih dari sumber mata air di lereng gunung Argo Puro tidak bisa berfungsi lagi karena rusak diterjang banjir. Akibatnya warga di desa Pakis tidak bisa mendapatkan pasokan air bersih. Untuk sementara waktu, warga mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya warga akan memperbaiki pipa saluran yang rusak agar pasokan air bersih normal kembali. Sampai berapa ketinggian lumpur di rumah kemarin? Tengah meter. Lumpur semua itu ya? Ya masuk. Terus barang-barang perabotan gimana? Semua lah. Kotor semua. Terus apa kebutuhannya? Air bersih gimana? Kurang atau? Kurang lah. Sebelumnya gimana air bersihnya di sini, Bu? Lancar lah. Terus ini kenapa nggak lancar? Ini semua, rusak semua. Selain kesulitan air bersih, warga juga kesulitan menyiapkan kebutuhan makan sehari-hari. Karena bahan makanan dan perabotan rumah tangga ada yang hilang dan rusak diterjang banjir. Untuk sementara, kebutuhan makan dibantu dari dapur umum pemerintah dan dapur mandiri warga. Kondisi rumah 75 persen. Untuk perabotannya, Pak? Untuk perabotan 100 persen habis. Kemana itu, Pak? Itu sebagian itu yang 80 persen hanyut, 20 persennya ini tersisa tapi sudah nggak bisa terpakai. Pak, untuk kebutuhan yang mendesak warga ini apa ini? Untuk kebutuhan yang mendesak bahan pakaian, sembatu, ya untuk sementara. Sungai Petung atau Badean yang sebelumnya meluap, ini telah surut pada Sabtu siang. Namun warga tetap waspada karena banjir susulan masih mengancam.